Freeport berakhir 2041, potensi sisa tambang masih membeludak PT Freeport Indonesia atau PT FI menyampaikan bahwa izin tambang perusahaan akan berakhir pada 2041 mendatang. Meski belum diketahui nasib perusahaan setelah 2041, namun rupanya masih terdapat potensi mineral yang cukup besar untuk ditambang. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas membeberkan bahwa pihaknya tak memiliki target net zero emission 2060 seperti apa yang saat ini digaungkan oleh pemerintah. Pasalnya izin tambang perusahaan akan berakhir pada 2041 mendatang. Meski begitu perusahaan tetap berkomitmen menerapkan prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG dalam kegiatan produksinya. Tony meyakini bahwa pihaknya masih memiliki sumber daya mineral sekitar 1 miliar ton biji setelah kontrak PT FI berakhir pada 2041. Seperti diketahui perubahan iklim menjadi isu global yang saat ini menjadi perhatian dunia. Berbagai perusahaan berupaya mengambil peran dalam upaya mencegah perubahan iklim. Upaya tersebut diantaranya dilakukan dengan membangun kereta listrik bawah tanah untuk mengangkut biji atau ore. Seperti diketahui penambangan ditambang terbuka oleh Freeport sudah selesai dan saat ini berganti ke tambang bawah tanah. Dia mengatakan penggunaan kereta listrik ini menggantikan penggunaan truk yang selama ini mengonsumsi diesel atau solar. Kereta ini menurutnya menggunakan tenaga dari listrik dan dikendalikan jarak jauh. Pengurangan emisi dari setiap truk yang tidak digunakan adalah 80 ribu ton CO2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!